Intro Ini pelangsir bersama istrinya, Ibu Haji Nah ini yang punya ini, Pak Haji banyak mantan Jodosnya bukan dari samping, dari atas Karena sulitnya, karena sulitnya masih di bawah Dari posisi sulit Dari posisi Waduh Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru sahabat petani, dimanapun Anda berada Kali ini saya mau membagikan sedikit info Tentang perkembangan sawit Ya, masih seputar dunia sawit Sebelumnya, kita berdoa dulu Sebelum kita mengacu kepada sedikit pengalaman Berbagi ilmu, berbagi info Bagi poros telur tani, dimanapun Anda berada Mudah-mudahan hari ini kita semua masih diberikan kesehatan Panjang umur Mas Jasmani dan Rohani Sehingga kita bisa beraktifitas seperti biasanya Dan mudah-mudahan rejeki yang kita dapat hari ini Mudah-mudahan barukah Amin Ya, langsung saja Disini Langsung kita menuju ke Project Nah, itu namanya Project ya Sawit yang berumur Dua tahun Tengok, langsung saja penampakannya seperti ini ya Ini punya petani kita, saudara kita Bapak Haji Bapak Haji mantan Mantannya banyak Pak Haji ini Tapi beliau sukses mengembangkan tanaman sawit Ini Dalam segi umur yang masih muda Sawitnya sudah penampakannya seperti ini guys Ya, tengok Wih Lagi-lagi Ini berdasarkan pengalaman Ya Berdasarkan pengalaman Yang beliau terapkan Sehingga Memujudkan Pokok sawit Atau buah sawitnya itu Berbuah Bagus Nanti seperti apa Kita nanti langsung cari Kita nanti sambil melihat-lihat kondisi sawitnya seperti apa disini Mudah-mudahan bisa menjadikan contoh Bisa menjadikan inspirasi Khususnya bagi para petani Dimanapun Anda berada Monggo Kita langsung tengok-tengok Ya Kita tengok-tengok Seperti apa Pertumbuhannya Seperti apa Buahnya Seperti apa Jenis Bibis sawit yang ditanam Monggo Nanti Kita langsung berbincang-bincang Sama Pemiliknya Oke Ikuti terus Channel ini Dan dukung terus Supaya berkembang Dengan cara Subscribe Like Share and comment Ya Ditunggu Ditunggu Oke Langsung saja kita jalan-jalan Oke Dan ini Sangat-sangat menggiurkan Pokok sawitnya ini Berdasarkan pengalaman Dan menjadi Sebuah petunjuk Jadi Diterapkan sama Beliau Dan akhirnya Beliau Merasa Wih Terheran-heran juga Maksudnya Dengan Muncul Muncul Buah Pertumbuhan Sawitnya Di skala umur Yang masih muda Beliau sendiri Terheran-heran Seperti ini Penampakannya Ya Dan ini merata Setiap pokok berbuah Seperti ini Nampak Dari pelepah Kalau Sawit kita bagus Itu sudah nampak Dilihat dari batang Warnanya Buka pelepahnya Muncul buahnya Itu kalau menunjukkan Tanda-tanda sawit bagus Itu sudah nampak Oke Langsung Kita telusuri Kembali Ya Seperti ini Kondisi ladangnya Tidak Begitu Bersih Bersih amat Karena ini sebagai Sedikit Menjaga Unsur kelembapan Di area Pokok sawit tersebut Itu Ada tujuannya kok Bukan dibiarkan semak Bukan Tapi ada tujuannya Kalau untuk jalur Tangsir Memang Bersih Ya Bersih Kalau untuk jalur mati Kita Diterapkan seperti ini Oke Masih Kita Cari Pak Tan Oke Bagaimana sistem Kita perlu belajar dari beliau Oke Langsung lanjut terus Dan sebelah ini Sawit masih Kita rumur 1 tahun ya guys ya Ini penampakannya Nah ini Ini pelangsir bersama istrinya Ibu Haji Ini sekitar panen Ini sudah 4 kali 4 kali panen Dan Buahnya itu bersih-bersih Ya Kalau seukuran Sawit ini mungkin Ya Masih Pembusukan Tapi ini Sudah menunjukkan Skala bersih Buatnya Terima kasih itulah ini yang punya ini Bapak Haji banyak mantan buah pasir ini namanya bukan buah pasir Pak ya kalau orang katakan masih perdana itu buah pasir ini bukan buah pasir buah koral ini guys tengok dengan hasil perawatan sendiri mulai dari kecambahnya dia bibit sendiri nyemai sendiri dan diolah sendiri tengok guys wahai memang perlu dicontoh ini Bapak Haji yang satu ini untuk penerapan penanaman sawit ini ini masih umur dua tahun ya Pak ya dua tahun dua tahun setelah tanam ini guys tengok guys bulan satu awal panen akhir Desember mulai panen tahap pertama akhir Desember sekarang sudah bulan ini 4 kali panen pokoknya ini sudah bulan 223 belum dua tahun awal panen belum ada waktu dua tahun tapi unsur buahnya yang muncul luah mengejutkan Bapak taninya sendiri sampai terheran dan gecara Haji bl1 langsung bl1 mongo bagi para petani yang mau menanam sawit usahakan bibit unggul bersertifikat kalau mau mencontoh punya Pak Tani seperti ini yang mongo terapkan longsum bl1 nah Setiap pokok berbuah guys Tengok tuh Wah Hmm Ada kebanggaan tersendiri pokoknya Ya Yang ditunggu-tunggu Ternyata muncul Dan kemunculannya itu Di luar batas Pengalaman nanam sawit baru kali ini Pengalaman nanam sawit baru kali ini Yang diterapkan sama Bapak Haji Tinggal nunggu masaknya Tiga kali nanam sawit Baru kali ini Nah itu Tanya Pak Haji Baru nanam sawit Selama Tiga kali Baru yang terproses Yang memuaskan Baru kali ini Berdasarkan pengalaman Yang kurang pas Dicari Diteliti Diamati Dan diterapkan Sekarang Akhirnya Jawabannya seperti ini Jawabannya seperti ini guys Monggo Berbagi ilmu Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi poros dulur tani Durung pernah manen nih Durung pernah manen nih Baru kali ini lah Ini belum pernah Pernah manen pokok ini Baru kali ini Masih rapat Ini buahnya guys Jodosnya bukan dari samping Dari atas Karena sulitnya Karena sulitnya Masih di bawah Cari posisi sulit Nah posisi sulit Buah di bawah seperti ini Itu Seperti ini Ini bukan buah pasir lagi pak Terserah mau di Mau koral Kalau orang menyebutnya Masih kecil itu Buah pasir ini Bukan buah pasir lagi guys Paling besar sudah ada 7 kilo Paling besar sudah ada 7 kilo guys Rata-rata ya 5 kilo Rata-rata 5 kilo Yang kecil Berarti 1 pikul 20 Genjang Iya Campur-campur Pilih-pilih yang paling besar kan Kalau dipilih-pilih yang paling besar Yang buah paling besar Sekisaran 7 kilo sudah Pokoknya Monggo perlu dicontoh Bagi para sedulur Sahabat tani Dimanapun anda berada Kita Minta ilmunya Sama pak tani Sesuatu ini ya Pokoknya Masih Ngerjain pinggang Kalau sampai segini Tapi terbalik dengan Semangat ini Terbayar pokoknya Sakit pinggangnya itu terbayar Dengan Wah Wih Karena ini Kenapa Untuk pengalaman Awal-awal itu Pemananya harus Sesuai Ya pokoknya aturan lah Aturan Sesuai prosedur Karena ini kan menunjang ke depannya Ya Betul Jangan sampai Lepas dibuang-buang Nah Jangan asal-asalan Sesulit apa pun Lepas Jangan sampai dibuang Nah betul Karena mempengaruhi Besarnya batang Ya Tuh Kuncinya seperti itu guys Karena ini mau Dicoba untuk selanjutnya Nah Pengalaman yang dulu itu kan Yang kurang maksimal itu kan Yang paling berada Yang paling berada Jadi penerapannya Baru diterapkan oleh Pak Tani Saat ini Dan cukup Cukup Wih Eh berhasil Ada kepuasan sendiri Kalau berhasil Ini terjadi mana coba Tapi untuk sejenis Sawit jenis ini Ini masih Dalam segi Rapatnya di bawah itu Masih Agak mudah Dia empuk Beda sama jenis-jenis lainnya Parietes lainnya Itu kadang susah Lembut ini Empuk Apalagi pepuknya Banyak Wih Dari atas Dari samping Tumpuk Jadi Semuanya Berdasarkan pengalaman Berdasarkan pengalaman Langsung diterapkan Sama Pak Tani Langsung Dan Hasilnya Wai Mengejutkan Monggo Boleh dicontoh Bagi perus Tulur Tani Dimanamun berada Kita ambil Ilumunya Berbagi informasi Dan semoga Bermanfaat He 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 walaupun ibu-ibu nggak mau kalah sama yang muda yang laki-laki nih masih di lokasi yang sama ini area kebunnya turpe review kebun Bapak Haji ini sebagian buahnya yang sudah terpanen seperti ini 4 kali panen ini yang masih ibu-ibu dia nggak punya anak cowok jadi langsung sendiri ya untuk menghemat biaya menghemat biaya operasional kalau dipanen orang lain ya kita butuh biaya lebih karena untuk sawit kecil mencari tonase susah jadinya kita bingung mau memberikan harga itu yang normal karena butuh pertimbangan nah kalau standarnya itu nggak sesuai dengan kerjanya karena terlalu berat medannya masih jungkit-jungkit bro bos-bro bos jawanya bro bos-bro bos dalam satu hari tonase itu nggak ketemu kalau dipanenkan orang ya kemungkinan sistem perjanjian seperti bagi hasil belum ada separohnya ini masih berapa jalur tadi belum ada separohnya wah ini bisa tembus satu ton setengah nanti ini hahaha Alhamdulillah udah mentahan guys hahaha satu hari penuh ini nanti dan seperti ini ini nampak buahnya guys cukup-cukup memuaskan hasilnya seperti dengan kondisi tanaman yang ukuran umurnya itu masih di angka masih muda masih dalam tahap proses masa-masa pembentukan buah atau kemunculan buah pertama dan ini di putaran panen yang keempat nah cukup-cukup mengejutkan untuk putaran ketiga kemarin pak taninya juga terhiran terkejut dengan hasil tonasanya dan sekarang ditambah lagi putaran keempat mungkin tidak selesai satu hari ini nanti nampaknya monggo disarankan untuk memilih bibit yang betul-betul bagus dan ini sebagian petani disini sudah menerapkan untuk uji coba bibit tersebut ini longsum bibit longsum cukup bagus sudah terbukti disini banyak diterapkan oleh sebagian para petani cukup-cukup mengejutkan hasilnya itulah sedikit info berbagi pengalaman udah muntahan bermanfaat bagi seluruh para sahabat petani dimanapun anda berada ambil sisi baiknya dan buang sisi buruk semuanya berdasarkan pengalaman langsung kita terapkan Alhamdulillah sesuai dengan hasil yang kita harapkan ya mungkin hanya itu cukup sekian dari kami dan mudah-mudahan bermanfaat semangat terus ya jangan lupa bahagia semangat demi masa depan Assalamualaikum warahmatullah wabarokat